Nah Cah, kali ini kita akan masak berbahan dasar durian Bingung kan durian dijadikan sayur? Hmm, bukan daging atau kulitnya yang diolah ya Cah Tapi bijinya Nah, penasaran kan? Langkah pertamanya, bumbu seperti cabai, bawang putih, dan bawang merah ditumis terlebih dahulu Asam-asam memang terkenal dengan rasa pedasnya Setelah matang, bumbu langsung dihaluskan Biji durian atau yang lebih dikenal dengan sebutan pungge, direbus terlebih dahulu Selain agar lebih cepat matang saat dimasak, ini agar memudahkan saat melepas kulit yang berwarna coklat dari pungge Setelah bersih, biji durian atau pungge diiris-iris agar nanti lebih mudah untuk dinikmati Masukkan irisan blimbing uloh, bawang merah, bawang putih, dan tomat hijau, gula merah, serta irisan nanas ke dalam panci berisi air Masukkan juga irisan biji durian yang juga lebih dikenal dengan nama beton oleh warga Ngetos Lalu masukkan juga bumbu yang telah dihaluskan Tambahkan garam dan gula agar rasa masakan semakin wena Aduk hingga rata Yang terakhir, masukkan daging dan ayam yang sudah direbus Ini tinggal nunggu matang dan bumbu menyerap dengan sempurna Akhirnya, asam-asam siap disajikan, Cah Wih, cocok banget, Cah Makannya sama nasi tiwul khas nganjuk Monggo, Bu, Pak, Mbak, Yuk, makan yang banyak ya Atau isin-isin Rasanya pas Wah, gak nyangka ya, Cah Rasanya wena tenang Ini, Cah, punggenya Teksturnya pulen banget Terus, dia lembut Gurih banget Rasa pedas, manis, dan asam Hmm, melebur jadi satu di mulut, Cah Wah, jangan suwaker Muzik Muzik Muzik